Masih rendahnya laporan kegiatan yang dilakukan oleh PLKB di Lombok Timur turut menjadi perhatian utamanya dari BKKBN Provinsi. Pemerintah Provinsi menilai sejauh ini kinerja kegiatan PLKB Lombok Timur masih kurang pada pelaporan kegiatan melalui aplikasi NewSiga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Samsul Anam, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, Kelombok Timur mengingatkan kepada seluruh petugas penyuluh KB untuk aktif melakukan pelaporan kegiatan yang dikerjakan melalui aplikasi NewSiga. Karena sejauh ini, diakui kinerja PLKB di Lombok Timur sudah cukup baik, akan tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan pelaporan, sehingga kegiatan yang dikerjakan tidak bisa terdata. Ia menambahkan pelaporan hasil kerja oleh PLKB sangat penting dilakukan karena melalui laporan tersebut, pemerintah akan mudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan ataupun program kependudukan dan keluarga berencana yang ada di masing-masing daerah. Tidak hanya itu, jika kejadian seperti ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada OPD terkait, yang mana pemerintah akan mengambil kebijakan untuk memperkecil anggaran ataupun kebijakan lain yang tentunya kurang menguntungkan OPD karena dinilai program yang ada pada OPD tersebut sudah tidak berjalan lagi. Dirinya juga mendorong kepada setiap PLKB di Lombok Timur untuk terus berpacu meningkatkan kinerjanya agar bisa memaksimalkan program pemerintah dan mampu bersaing dengan kabupaten lain, mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Terlebih lagi, fasilitas yang disediakan bagi penyuluh KB Lombok Timur dinilai sudah lengkap. Tinggal bagaimana kemauan dari tenaga penyuluh KB itu sendiri. Atas apa yang dilakukan oleh Bapak-Ibu semua, atas apa yang dilakukan oleh semua lintas sektor, kepala desa, bidang, cabar, bupati, mali kota, sampai kebun, berkontribusi terhadap program baga kejalanan, kita mempunyai apresiasi. Karena itu, setiap tahu, kalau ada surat konvensif, tolong berikan apresiasi kepada semua yang mempunyai kontribusi. Berbeda silahkan. Gagam meminta lah, ini momentum Bapak-Ibu untuk menghargai orang lain yang membantu Bapak-Ibu. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selapanang TV, melaporkan.